Halo Libra, welcome or welcome back to my channel Reading kali ini adalah tentang bulan November kamu, 2023 ya, bulan 11 tahun 2023 kamu Ada kejutan apa dari semesta, ya, petunjuk-petunjuk kamu untuk-untuk-untuk di bulan November ini Ya, sebelumnya bagi yang baru di channel aku, perkenalkan, aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins Dan tujuan aku membuat channel Youtube ini adalah untuk sebagai penyambung pesan dari semesta Ya, penyambung tangan dari semesta untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin bisa memberikan arahan atau petunjuk di sini Atau pesan-pesan healing untuk kalian, ya, jadi itu tujuan aku membuat channel ini Ya, dan ya, kita langsung mulai saja dengan readingnya, ya, untuk Libra Kita langsung masuk ke tarotnya, Libra Ini adalah general reading, jadi kalau misalkan tidak resonate dengan situasi kamu Berarti kamu nggak butuh pesan-pesan yang ada di sini Ini bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja, ya Oke, Libra Aku berdoa sebentar Oke, kita lihat ya Libra kita punya The Queen of Cups kebalik The Tower kebalik Three of Swords kebalik Oke Ini kartunya dua-duanya keluar bersamaan, ya Six of Swords and Eight of Swords Aku timpa saja di sini Nanti aku jelaskan, ya Oke, Libra Libra, di sini Sudah sangat jelas, sih, Libra, ya Sepertinya bulan November Adalah bulan moving on kamu Ya, yang sangat-sangat besar Ya, Libra Aku mungkin melihat ada situasi kemarin-kemarin Mungkin kamu atau belakangan atau ya Yang sudah pernah terlewatkan lah, ya, sebelumnya ini Mungkin situasinya berat Aku ngerasanya seperti itu di sini dengan kartu The Tower Tapi sudah kebalik Three of Swords kebalik Berarti kamu sudah ngelewatin itu Ya, di sini sebenarnya semesta cuma bilang ke kamu Ya, para penjaga kamu cuma bilang ke kamu di sini Kalau masa-masa sulit kamu ini sudah selesai Ya, sudah selesai Makanya kartunya kebalik di sini dibilangnya Dan di sini adalah Berarti November adalah energi healing besar buat kamu di sini dibilangnya Ya, banyak kesadaran-kesadaran yang kamu dapatkan dari proses ini, ya, Libra Kamu di sini masih terbentuk Aku melihat November masih perjalanan healing kamu di sini Ya, karena di sini ada-ada perjalanan nih Maju ya Cuman ya, aku melihat ya November Seperti air yang tenang di sekitar kamu Ya, jadi kamu seperti berenang Atau seperti diarahkan Ya, pergi ke air yang lebih tenang di dalam hidup kamu Ya, jadi ini adalah proses kamu membuka diri kamu Atau proses kamu menemukan diri kamu yang sebenarnya sih aku ngerasa seperti itu, Libra Ya, dari proses ini Dari mungkin hantaman yang kamu rasakan kemarin itu Banyak kesadaran jati diri kamu Kesadaran batin kamu yang kamu peroleh dari situasi ini Ya, ini yang namanya healing Ini yang namanya kesadaran, consciousness, dan niatan kamu untuk benar-benar maju gitu ya Tancap gas maju di sini dibilangnya Angel number kamu, Libra, adalah 11 ya Angka 111, 11, dan kebetulan ini bulan 11 Ya, jadi bulan awakening kamu Bulan awamula Banyak sekali situasi-situasi yang akhirnya Mungkin akan selesai Atau kamu benar-benar akan cut secara sepenuhnya di sini Aku merasakan seperti itu Ya, sebagian besar dari kalian ini nyampur sih Kalau aku melihatnya ya Perubahan ini adalah perubahan besar ya Buat kalian, Libra Maksudnya sebagian dari kalian ini memang masalah pekerjaan, usaha Ada juga masalah relationship atau percintaan di sini aku melihatnya Ya, gitu Jadi tergantung yang mana yang lagi ada di dalam hidup kamu saat ini Tapi kamu benar-benar November Aku mau naik kapal ini dan aku mau maju Aku nggak mau lihat ke belakang lagi Nggak ada yang perlu diseselin lagi Aku sudah belajar di situ Aku sudah healing di situ Aku nggak mau healing Aku sia-sia Aku mau maju di sini, Libra Seperti itu energi kamu Ya, dan kenapa tadi dua kartu ini keluar bersamaan ya Six and an eight of swords Ya, jadi Ya, dengan kamu akhirnya bisa pergi Ya, kamu akhirnya bisa membebaskan diri kamu Dari situasi kamu yang selama ini mungkin membelenggu kamu Dari situasi kamu yang mungkin selama ini kamu merasa terikat oleh sesuatu Dan kamu nggak tahu gimana cara keluarnya di sini dibilang ya Ya, jadi eight of swords ini akan ada semacam pintu keluar yang dibuka sama semesta Tapi kamu harus yakin sama keyakinan kamu sendiri di sini dibilang ya Harus yakin sama kayak intuisi yang kamu sudah rasakan Kalau kamu harus naik kapal ini dan kamu pergi Dibilangnya seperti itu, Libra Ya, karena ya ini ibarat kata Kapal akan dikirimkan buat kamu Tapi kalau kapal yang sudah dikirimkan buat kamu lagi Kamu nggak mau naik ini Kamu akan terjebak di dalam situasi ini seterusnya Ya, gitu Jadi semesta cuma bilang ke kamu Kesempatan untuk kita bisa ditolong itu Hanya datang beberapa kali di dalam hidup kamu Ya, kalau misalkan kamu akhirnya jatuhnya Ya, selalu nggak mau ngambil langkah Karena kamu terjebak di dalam zona nyaman dan lain-lain Yaudah, kamu akan terjebak di dalam situ terus Ya, seperti itu, Libra Jadi, di sini cuma dipesankan ke kamu Nggak usah takut sama apa yang belum terlihat ke depan Nggak usah takut kalau misalkan di depan nanti Bakal begini-begini atau kayak gimana Nah, jangan takut sama itu Kita jangan menutup potensi hidup kita Cuma karena kita takut di depan tuh Nggak tahu ada apa Ya, gitu Karena kita nggak akan pernah tahu Sukses dan bahagia yang kamu selama ini inginkan Ya, mungkin ada di situ Gitu, ya Jadi, jangan melimit diri kamu sendiri di sini Dibilangnya ya, semesta berpesan ke kamu Untuk tidak melimit diri kamu sendiri Untuk mencapai apa yang kamu inginkan Kebahagiaan kamu dan lain-lain Ya, banyak cara yang bisa kamu lakukan Kalau sekarang kamu nggak bahagia Di tempat kamu saat ini Dengan apa yang kamu jalani saat ini November Panggilan untuk kamu untuk mengubah situasi ini lagi Ya, tetapi ingat Kapal yang sudah mungkin beberapa kali dikirim ke kamu Tidak akan dikirim selamanya ke kamu Kalau kamu nggak naik-naik di sini dibilangnya Ya, ibarat kita Mau nolongin orang Tapi orangnya nggak mau ditolong Akhirnya yaudah Kita pakai Tenaga kita buat nolongin orang lain aja Yang mau ditolong Gitu ya Sama universe juga seperti itu Ya, gitu Jadi Pesannya seperti itu Libra buat kamu Ya Jadi ya Momen healing besar di sini Aku ngerasa sih sebenarnya Ya lebih tenang Lebih Ya itu Dengan-dengan energi-energi Yang mungkin kamu lepas Di bulan November ini Beberapa dari kalian Ini sudah bermulai ya Maksudnya Sedari-dari awal bulan Memasuki bulan November Aku ngeliat sebagian Sudah mulai Proses ini Ya, dan sebagian lagi dari kamu Akan mulai proses ini Di bulan November ini Ya, dan maksudnya Kalian akan bisa achieve Atau mencapai ini Di akhir bulan Aku ngerasanya Karena ini Kartunya ada di belakang Ya, jadi akhir bulan Memasuki akhir tahun Disitulah ujian akhir tahun kamu Disitulah pelepasan akhir tahun kamu Untuk nanti memulai tahun yang baru Nanti dengan lebih baik Lebih positif Ya, intinya sih Nggak mengulangi siklus aja Nggak mengulangi kejadian-kejadian Yang mungkin Terus kena ke kamu Ya, tapi kamu yang mungkin Tanpa sadar membiarkan ini Kena ke kamu terus Ya, seperti itu Libra Ya, jadi Itu sih yang aku lihat Dan disini Kita ada Maksudnya aku lanjut Ke kartu berikutnya ya Libra Aku berdoa sebentar Saya lihat Libra, sorry November 2023 Kamu Kita punya font Kita punya shape shifting Oke Hmm Ya Kartu pertama kita punya font Ya, font itu Ya inilah Ya, bayi rusa inilah Be curious, dear child And explore the world within worlds Konfirmasi Yang tadi aku bilang Libra Kamu diminta untuk explore Explore potensi kamu Explore apa yang mungkin Kamu pengenin di dalam hidup kamu Explore passion kamu Explore pengalaman kamu sendiri Explore kemungkinan-kemungkinan Yang indah buat kamu ke depan Libra Kita nggak akan bisa merasakan itu Atau meraih itu Kalau kita nggak punya keyakinannya Untuk bisa mencapai itu Dan kita explore ke arah sana Ya Ini bagi orang-orang yang saat ini Tidak merasa ada di dalam situasi Yang membuat dirinya bahagia Ya Font adalah petunjuk untuk kamu Kesana Kamu akan belajar seiring berjalan Kok disini dibilangnya Ya, ini kan dia lagi jalan Lagi menggiring ini ya Dan kamu akan belajar Sendiri disini Dibilangnya Jadi jangan takut kamu nggak mampu Jangan takut kamu nggak cukup Jangan takut kamu nggak Nggak ada kapasitasnya disini Dibilangnya Kamu yang Situasi yang akan Membentuk kamu disitu Nanti ke depannya Libra Ya, sekarang kamu lagi belajar ini sih Aku ngeliatnya Dan disini kita punya shape-shifting Ya Jadi sepertinya November adalah Bulan kamu bener-bener berubah Disini berubah bentuk Ya, ibarat kayak udah bukan Uler Udah bukan lepas Ganti kulit lagi Tapi bener-bener berubah Mungkin bentuknya Motifnya Dan lain-lain Ya Transformation Is not The loss of what once was It is the evolution Of a more powerful self Ya Jadi transformasi kamu disini Adalah Bukan berarti kamu Kehilangan diri kamu Yang sebelumnya Tetapi kamu berevolusi Untuk menjadi diri kamu Yang lebih kuat Atau yang terkuat disini Dibilangnya Ya Jadi kamu berubah bentuk disini Ya, aku lihat mungkin Di ujung bulan November ini Diri kamu tuh bener-bener Akan totally beda Ya Dari kamu memasuki bulan Sampai mengakhiri bulan November ini Energi kamu beda Dalam hanya Dalam kurung waktu satu bulan ini Banyak yang akan berubah Dari kamu Aku melihatnya Dan itu akan datangnya Dari dalam kamu sendiri Bukan karena orang lain Minta kamu berubah Orang lain suruh kamu berubah Tapi kamu yang akan terpanggil sendiri Untuk melakukan perubahan ini Karena kamu tahu sendiri Kebahagiaan kamu ini Di tangan kamu sendiri Libra Ya Karena kamu tahu Kalau misalkan Beberapa dari kalian Yang nyangkut di dalam sebuah situasi Karena kalian belum bisa Ngambil langkah ini Kapal akan dikirim lagi Berarti ada Kemungkinan Opportunity Dalam bentukan orang Situasi Pekerjaan Atau apapun Yang mau datang ke kamu Tinggal kamu mau naik kapal ini Apa enggak Ya Jadi Shapeshifting juga buat aku Adalah Energi adaptasi kamu Ya Jadi Kamu enggak usah Kalian Kamu akan bisa Beradaptasi dengan Apapun yang baru Yang Tuhan semesta Mau kasih kamu Tuhan semesta tuh Enggak mungkin Kasih kita Hal yang kita tuh Enggak bisa handle Hal yang kita Enggak bisa beradaptasi Dengan itu Dan lain-lain Enggak mungkin Kita disiksa kayak gitu Ya Gitu Maksudnya Semesta itu Tuhan itu sebenarnya Baik banget sama kamu Ya Bener-bener kamu tuh Diuji untuk kayak Paham sama potensi kamu Sampai mana Ya Paham sama apa yang sebenarnya Berhak kamu dapatkan Dan berhak kamu Maksudnya Dan tidak berhak kamu dapatkan Disini dibilangnya Ya Contoh ya Saya berhak bahagia Ya sudah Saya berjuang untuk itu Ya Gitu Jadi itu sih Disini dibilangnya Libra Jadi pesannya cukup tegas Buat kalian Pala Libra Sebelum aku lanjutkan Readingnya Aku akan Disini keluar Beberapa Energi Zodiac lainnya Untuk kamu Libra Mungkin ini bisa menjadi Zodiac Orang lain Atau orang-orang Yang mungkin Akan berperan Di dalam perjalanan Kamu di bulan November Masuk ke aku Strong Water Sign Ya Jadi Pisces Cancer Scorpio Dan Air Signs lainnya Gemini Dan Aquarius Disini Libra Ya Gitu Jadi Dan kalau Fire Signnya Leo aku melihatnya Ya untuk para Libra Ya jadi Sebenarnya November Adalah perjalanan Kamu disini Untuk berjuang Menemukan diri kamu Yang sebenarnya Kebahagiaan diri kamu Sebenarnya Kamu udah gak mau Boongin lagi diri kamu sendiri Libra Kamu jalan ke sana Ya Ini ujian akhir tahun kamu Aku melihat beberapa dari kalian Ini terpending Sudah cukup lama Kamu sendiri yang memending-mending ini Libra Akhirnya Ya sesuatu yang Terpending terus Lama-lama Jadi yaudah Kamu nyangkut disitu terus Ya seperti itu Ini pesan dari semesta Untuk kamu Di bulan November Ya jadi kejutannya Kalau kamu mau tanya Oke tema reading ini Kejutan di bulan November Apa Kamu akhirnya bisa Ngambil langkah ini Kamu sendiri mungkin Akan terkejut dengan diri kamu Gitu ya Kayak Wah Gila akhirnya Mungkin contoh Kerjaan yang selama ini Membunuh aku pelan-pelan Akhirnya aku bisa Ngambil langkah dari sini Ya Contoh Sama relationship Situasi Apapun Situasi keluarga Dan aku ngeliat disini Banyak sekali kasusnya Ya Gitu Tapi Ya disinilah Kamu akan Oke Saya mau lepas topeng saya Saya mau jadi diri saya Apa adanya Dan saya mau Meraih kebahagiaan Yang sudah memang Tuhan sudah siapkan Itu buat saya Ya ibarat buah Di pohon Sudah kelihatan Tapi kamu harus manjat Dan ambil buah ini Ya seperti itu Libra Ya jadi Ya Angel number kamu tadi Triple 1 1111 Ya dan disini juga Ada angka 3, 5, dan 8 Ya Oke Kita lihat Untuk Libra Aku berdoa Sebentar Kita lihat ya Libra November 2023 Kamu kejutan Semesta Oke kita punya The Sleeper Oke Libra Kartu Oracle terakhir Kamu keluarnya Banyak sekali Dan aku diminta Untuk bacain Semuanya ke kamu Atau readingin Semuanya ke kamu Ya Ya kita lihat disini ya Oke Tadi kita ada Sleeper Ya Ini yang tadi mungkin Kamu akan Cukup shocknya Ibarat seperti Seseorang yang tadinya Pules tertidur Gitu ya Tiba-tiba dibangunin Gitu Tiba-tiba Seperti ditampar Dan akhirnya bangun Ya ini Kamu di bulan November Akan seperti ini Ya Semua ada sebab Akibat Semua ada maksud Dan tujuan Apapun yang terjadi Di dalam hidup kamu Saat ini Kamu akan melek Semelek-meleknya Di bulan November Dan akan mendapatkan pencerahan Atau clarity Tentang situasi kamu Ya Makanya nanti Kamu akan bisa Mengambil langkah Itu satu disini Kita punya The sleeper The orator Kamu lagi dibentuk Menjadi seseorang Yang lebih bisa berbijaksana Dalam komunikasi kamu disini Dan punya Rasa percaya diri Dan rasa Kayak Apa ya Ketegasan di dalam diri kamu Untuk menyampaikan Apa yang kamu tahu Kamu harus sampaikan Ke orang-orang di sekitar kamu Disini dengan kita punya The orator Dan kita punya The wise one Gak usah khawatir Karena apa yang akan Keluar dari mulut kamu Libra Akan menjadi kata-kata Yang bijak disini Dibilangnya Ya Semesta akan mengarahkan kamu Malekat kamu Penjaga kamu Akan bicara lewat Kamu disini Dibilangnya Kalau kamu bisa punya Keyakinan itu Libra Dan kamu akan terbentuk Menjadi orang yang Luar biasa Lebih bijaksana Lebih dewasa Disini yang aku melihatnya Beberapa dari kalian Mungkin Masalahnya adalah Kalian terjebak Di dalam suatu tradisi Atau sesuatu yang mungkin Sudah terbiasa Ya Jadi jatuhnya kita Mengubah Suatu Situasi kehidupan Yang sudah biasanya Seperti itu Makanya ya jatuhnya Keluar dari zona nyaman Ya Ya contoh Oh saya udah terbiasa Kok disakiti orang Oh saya udah terbiasa Kok kerja Ditindas-tindas Sama bos Oh saya udah terbiasa Kok kamu Membuat itu Menjadi kebiasaan kamu Gimana kamu Mau happy Libra Ya Gitu Jadi jangan Membiarkan situasi Yang Yang sudah menjadi Seperti itu Kamu rasa kamu Gak bisa ubah Bisa Kalau kamu yakin Sama itu Ya Seperti itu Libra Ya jadi Disini kita punya Demizer Penjagamu Bilang Libra ini Sudah berapa kali Aku bilang Ya Sudah berapa kali Kita arahkan Tetapi sangat-sangat Seberapa Bebagian besar dari kamu ini Energi stubborn Keras kepala disini Dibilangnya Libra Makanya penyampaian aku disini Cukup tegas Gitu Ya karena kamu kurang bisa Flexible disini Dibilangnya Kurang bisa fleksible Itu maksudnya kayak Oke kamu mau Mau diarahin Itu jadi susah Kamu mau Mau dibentuk Kamu mau diarahkan Ke arah terbaik Kamu sulit ya Karena Kamu mungkin Belum sadar secara sepenuhnya Nah disini Makanya pesannya Untuk membangunkan kamu Untuk menyadarkan kamu Disini Libra Ya kita punya The Smith Semesta Ya mungkin Beberapa dari kalian Akhirnya situasi Yang akhirnya Menghantam kamu sendiri Disini dengan Smith Ya gitu Kenapa kamu gak bisa Melangkah ya Karena kamu overthinking Overthinking Berdampak pada Pengambilan action kamu Atau pengambilan langkah Kamu disini Dibilangnya Jadi kamu gak bisa Mengambil langkah keyakinan Kamu gak pernah bisa Relakin sama diri kamu Kalau langkah yang kamu Akan ambil ini Adalah satu langkah Menuju kebahagiaan Kamu lagi disini Libra Ya Kita punya The Smith Lalu disini kita ada The Muse Ya Generosity Naivety Mungkin beberapa dari kalian Mungkin Oh Apakah ini bentuk Jatuhnya naif Kalau saya seperti ini Oh Apakah jatuhnya saya Mungkin jadinya Terlalu Baik sama orang Dan lain-lain Ya Itu nanti Kamu yang akan Refleksikan sendiri Ya Ingat Libra Kita bisa baik sama orang Kita bisa menjadi Orang yang suka memberi Kita bisa menjadi Orang yang Murah hati Ya Tetapi Tidak Dengan kamu Jatuhnya It's not at the cost of yourself Jadi maksudnya Bukan Kayak Jatuhnya Kamu yang harus Akhirnya terjatuh Untuk mengangkat orang lain Ya Tidak seperti itu Kalau kamu Seperti itu Karma untuk kamu itu Besar sekali Libra Ya Tuhan menciptakan kamu Bukan untuk itu Tuhan menciptakan kamu Untuk kamu mencari Kebahagiaan kamu Supaya kamu bisa membawa Energi yang bahagia Yang sebanyak-banyaknya Untuk orang di sekitar kamu Tapi itu harus dimulai Dari kamu dulu Libra Ya Gitu Kamu akan Sadar ini Dan mungkin ketika kamu Sadar ini Kamu bisa menjadi inspirasi Buat banyak orang Yang mungkin kejebak Di dalam ilusi Kamu yang kemarin Ya Seperti itu nanti disini Ya The forgotten Miss opportunities Ini yang konfirmasi Apa yang tadi aku bilang Ditarotnya ini Kapal yang sudah dikirimkan Ke kamu berkali-kali Kalau kamu gak naik ini Ini akan menjadi Opportunity yang akan Hilang dari kamu Cuman karena kamu Takut gagal disini Libra Fear of failure Ini udah jelas banget Makanya aku disuruh Bacain ini semua ke kamu Ya Remember that Jangan lupa Sama ini Libra Ya ini pesan kamu Untuk di bulan November Ini penting sekali Karena begitu Kamu sudah sadar Sama ini Aku melihat kamu Ngambil langkah besar Yang kamu mungkin Dari dulu gak pernah Bisa ambil Dan itu akan membuka Pintu kebahagiaan kamu Selebar-lebarnya Nanti aku melihatnya Ya Jadi November Adalah bulan transformasi Dan bulan healing Bulan moving on Buat kamu disini Libra Sangat besar energinya Untuk kamu Tapi kamu akan happy Bagi kalian yang Bener-bener yakin Sama ini Happiness kalian itu Sudah ada di depan kamu Ya Kebahagiaan kamu Sudah nungguin kamu Nungguin kamu Mau ngambil langkah apa Enggak Ya Libra Itu saja sih Pesan untuk kamu Di bulan November Libra Jadi kejutannya disini Lebih kayak Ya kamu yang Yang mungkin Tidak expect situasi Yang akan Atau semesta Akan bercampur tangan Disini Kamu juga akhirnya bisa Mengambil langkah yang sebelumnya Kamu mungkin gak pernah Bisa ambil And then kamu akan shock Dan mungkin orang-orang Di sekitar kamu Juga akan shock Ngelihat kamu Yang akhirnya bisa kesana Ya Jangan biarkan apapun Stop kamu disini Libra Kamu Yang punya Kebahagiaan kamu Sendiri disini Ya Itu saja Terima kasih banyak Libra Semoga dia bisa Membantu Dan bermanfaat Maaf kalau udah Salah-salah kata Libra Ya Dan Ya Jika kalian rasa terpanggil Untuk share Subscribe Like channel aku Video aku silahkan Bagi yang sudah Makasih banyak Atas dukungannya Kolom komentar terbuka Bagi kalian Libra Kalau kalian mau ketik disitu I claim this energy I claim this reading Kamu bisa Ketik itu di kolom komentar Atau kamu mau Kayak Apa Kalau kalian terpanggil Untuk sharing Untuk bercerita Di kolom komentar Silahkan Jangan Sungkan-sungkan Karena mungkin Kamu terarahkan Untuk itu Mungkin ya Supaya nanti ada orang Yang mungkin Baca komen kamu disitu Dan mungkin dia ngerasa Oh Saya gak Ya situasi dia mungkin Serupa sama kamu Dan mungkin dia ngerasa Oh saya gak sendirian disini Saya semangat lagi gitu Jadi kita Membagi Energi semangat Energi positif Motivasi Inspirasi Sebanyak-banyaknya ya Karena Ya Pasti Energi positif Akan berbalik Ke kita Ya Gitu Jadi Itu saja Dan apapun feedback Tentang video ini Tentang channel ini Silahkan Aku pasti akan baca Semua komen-komen kamu Libra Meskipun aku gak bales Satu-satu karena terlalu banyak Ya Tapi Aku sangat menghargai Meng-appreciate Semua Energi dan waktu Yang sudah diluangkan Disitu ya Libra Dan Ya bagi kalian Masa terpanggil Untuk sesi personal reading Konsultasi healing Dengan aku Bisa kontak aku Di nomor WA Sudah aku cantumkan Di kolom deskripsi Di bawah Atau bisa DM Lewat Instagram Ya Sama Itu namanya Wind healing juga ya Kalau kamu tertarik Untuk ini Karena Ini adalah sesi yang berbayar Karena ini adalah profesi aku Satu-satunya Aku lakukan untuk Membantu orang sehari-harinya Jadi aku melakukan ini Secara profesional Ya Ini bagi Apapun kamu Siapapun kamu Dimanapun kamu Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semua makhluk Tuhan Makhluk semesta Aku terbuka bagi siapapun yang Merasa membutuhkan Bantuan aku Dan tentunya Aku akan berusaha Sebaik mungkin Untuk memberikan Petunjuk arahan Dari semesta Untuk kamu Ya Dan Ya Itu saja Dan ya Tentunya Tanpa penghakiman Atas situasi kamu Privasi juga aman Dan terjaga Ya Jadi jangan malu-malu Jangan Sungkan Kalau misalkan Kamu mau tanya dulu Silahkan Aku yang langsung jawab Di situ Ya Oke Libra Thank you so much Atas segala bentuk dukungan Dan doanya selama ini Aku sangat Berterima kasih Channel aku Sudah bisa berkembang Sampai sekarang ini Berkat kamu Kamu juga Libra Jadi makasih banyak Aku juga pasti akan Selalu bantu kalian Dengan doa dan cahaya Dari jauh Setelah setiap reading Untuk yang terbaik Buat kamu Sehat, sukses, bahagia Selalu dan good luck Di dalam perjalanan kamu Di bulan November ini Libra Perubahan besar ini Akan membawakan cahaya besar Di dalam hidup kamu Ya Itu saja Terima kasih banyak sekali lagi Semoga kita ketemu lagi Di reading aku yang berikutnya Libra Take care and have a nice day Bye bye